Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Edisi hari ini spesial banget Kita bikin bakwan Dari bihun teman-teman Dan juga sayur ya Ini rasanya enak banget, ini gurih banget Ini keriuk banget teman-teman Anda wajib coba di rumah ya Coba kita incipin satu teman-teman yang ini ya Bismillahirrahmanirrahim Deketin ya Menak Enak banget teman-teman Yuk bantu like, komen, subscribe Dan juga nyalakan tombol notifikasinya Supaya teman-teman tidak tertinggal di ablan dari Dapur NK Terima kasih dan kami mohon maaf sebelumnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ini benar-benar crispy banget ya Ini saya ambil yang ini Oke kita buka Wow teman-teman Sangat bagus banget ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Dapur NK Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe di video ini Semoga bermanfaat dan Anda sehat selalu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman untuk bahan-bahan untuk membuat bakwan sayur bihun Yang pastinya kermes dan juga gurih banget Ini saya pakai bihun teman-teman Satu bihun yang sudah saya masak Ya saya masak Dan sudah matang seperti ini Saya potong-potong kecil-kecil teman-teman Saya pakai yang merknya panin jagung Tadi saya cuma butuh satu saja teman-teman Nah satu saja seperti ini ya Ini untuk bihunnya Untuk sayurnya saya pakai sayur wortel teman-teman Ini ada 100 gram wortel Saya parut kasar seperti ini Terus ini teman-teman Saya pakai ini ya Daun bawang dan juga daun seledri Yang sudah saya potong kecil-kecil Dan juga untuk bumbunya teman-teman Ada satu sendok teh lada Atau merica Anda bisa pakai yang bubuk itu juga bisa Terus ada tiga siung bawang merah Dan juga dua siung bawang putih teman-teman Oke kita masuk ke dalam proses selanjutnya Teman-teman bumbu ini perlu kita haluskan teman-teman ya Sampai dia halus Bisa anda blender bisa anda ulek Teman-teman adonan tepungnya Yang perlu kita siapkan Ini saya pakai 10 sendok makan tepung terigu Dan juga 3 sendok makan tepung beras teman-teman Bang kok sedikit banget ini bang Iya karena kita pakai karbonnya Karbonnya juga dari si bihun ini teman-teman Oke nah seperti ini Lalu anda masukkan bumbu yang sudah anda giling Anda blender tadi Ini pakai air 100 ml teman-teman Jadi kegunaan air nanti juga harus kita pastikan ya Nah seperti ini Kasih air lagi teman-teman Untuk total penggunaan air adalah 275 ml Yang penting ya untuk tingkat kekentalannya seperti ini Nah anda lihat Seperti ini teman-teman Nah oke Sekarang anda kasih seasoningnya Ini saya pakai 1 sendok teh garam Ini saya pakai 1 sendok teh Raiko teman-teman Raiko guguk saya pakai yang merek jamur Oke sudah sekarang anda masukkan ini teman-teman baking powder Baking powdernya ini 1.4 sendok teh Saya pakai yang double adding Mereknya adalah merek Marcel Kalau sudah teman-teman sekarang anda masukkan 1 sendok makan margarin yang sudah anda lelehkan Dalam kondisi dingin ini teman-teman ya Oke seperti ini Nah sekarang anda masukkan ingredient pertama Oke bahan-bahan pertamanya Ini saya pakai si bihun tadi ya Nah seperti ini Anda punya bahan seperti ini di rumah dipakai hujan-hujan Enak banget teman-teman Terus ini sayurnya wortel teman-teman Anda masukkan semuanya Tangan harus higienis ya Tangan saya sudah saya cuci bersih Sembari juga anda siapkan teman-teman Untuk minyaknya Ini suaranya kotok-kotok ya Seperti itu Lalu anda masukkan si daun bawang dan juga daun seledinya Nah ini varian bakwan yang unik teman-teman Koteote atau weji yang unik ya Sayur dicampur bihun ini Dia nanti lebih crispy dan juga crunchy Coba incipin Oke It's very good Enak banget Yuk kita masuk ke dalam proses penggorengannya Teman-teman siapkan cetakan bakwan Seperti biasa ya Anda panasi dulu Oke Seperti biasa ya selamat menikmati teman-teman sembari anda bolak-balik si bakwan kita ini nah seperti ini loh ya kan dia sudah sangat bagus sangat crunchy, sangat creamy teman-teman nah anda bolak-balik biar dia tidak gosong ya teman-temanku kalau sudah golden brown kunin keemasan seperti ini, ini bisa anda angkat ini bisa anda jual 2003, ini dapat banyak banget teman-teman kita modelnya dikit banget ya, kalau untuk anda jual untuk anda cemilan juga sangat enak banget hujan-hujan seperti ini, crunchy dan juga creamy teman-teman, yuk kita angkat teman-teman, dan anda siap untuk penggorengan bakwan-bakwan yang tadi yang belum ya, kita siapkan seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati